Siong Games Hai, balik semuanya Siong Kali ini kita kembali di Sword Art Online Integral Factor Gue mau ngebahas jenis buff dan debuff Untuk buff memiliki 34 jenis Pertama, mengubah menjadi pecinta kucing Kedua, mengubah menjadi pecinta beruang Ketiga, meningkatkan max health Keempat, meningkatkan attack Kelima, meningkatkan defense Keenam, meningkatkan critical raid Ketujuh, meningkatkan critical damage Kelapan, meningkatkan fire element damage Kesembilan, meningkatkan water element damage Kesepuluh, meningkatkan wine element damage Kesebelas, meningkatkan earth element damage Kedua belas, meningkatkan holy element damage Ketiga belas, meningkatkan Dark Element Damage Keempat belas, meningkatkan Evasion Rate Kelima belas, meningkatkan Hit Rate Keenembelas, meningkatkan Slash Damage Ketujuh belas, meningkatkan Thrust Damage Kelapan belas, meningkatkan Blunt Damage Kesimpian belas, cara bertahap memulihkan Health dari Skill Kedua puluh, menurunkan Damage yang diterima Kedua satu, secara bertahap memulihkan Health Kedua dua, secara bertahap memulihkan Health dari Item Kedua tiga, meningkatkan Resistensi terhadap Efek Poison Kedua empat, meningkatkan Resistensi terhadap Efek Burn Kedua lima, meningkatkan Resistensi terhadap Efek Frostbite Kedua enam, meningkatkan Resistensi terhadap Efek Bleed Kedua tujuh, meningkatkan resistensi terhadap efek paralisis Kedua lapan, meningkatkan resistensi terhadap efek stun Kedua sembilan, meningkatkan resistensi terhadap efek sleep Ketiga puluh, meningkatkan resistensi terhadap efek petrify Ketiga satu, meningkatkan resistensi terhadap efek curse Ketiga dua, meningkatkan resistensi terhadap efek debility Ketiga-tiga, meningkatkan resistensi terhadap efek flinch Ketiga-empat, status musuh ditingkatkan karena Chaos Recollection Untuk debuff, memiliki 22 jenis Pertama, menurunkan max health Kedua, menurunkan attack Ketiga, menurunkan defense Keempat, menurunkan critical rate Kelima, fire element menemah, meningkatkan fire element damage yang diterima Keenam, water element melemah, meningkatkan water element damage yang diterima Ketujuh, wind element melemah, meningkatkan wind element damage yang diterima Kelapan, earth element melemah, meningkatkan earth element damage yang diterima Kesembilan, holy element melemah, meningkatkan holy element damage yang diterima Kesepuluh, dark element melemah, meningkatkan dark element damage yang diterima Kesebelas menurunkan hit rate Kedua belas selas melemah Meningkatkan selas damage yang diterima Ketiga belas trust melemah Meningkatkan trust damage yang diterima Keempat belas blunt melemah Meningkatkan blunt damage yang diterima Kelima belas meningkatkan damage yang diterima Keenam belas menurunkan resistensi terhadap efek poison Ketujuh belas menurunkan resistensi terhadap efek burn Kelapan belas menurunkan resistensi terhadap efek frostbite Kesembilan belas menurunkan resistensi terhadap efek bleed Kedua belas menurunkan resistensi terhadap efek paralysis Kedua belas meningkatkan critical yang diterima Kedua belas meningkatkan critical damage yang diterima Oke guys sampai disini dulu makasih untuk nonton, kalian suka subscribe, share, komen and see you again selamat menikmati